Hai 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 welcome back to my channel Epidel kembali lagi di channel saya Nah teman-teman pada video kali ini aku mau jelasin sama kalian gimana sih caranya untuk daftar NPWP secara online ya teman-teman Jadi buat kalian yang belum punya NPWP atau sedang ada keperluan nih perlu adanya NPWP Kalian boleh daftar aja secara online ya teman-teman Jadi pendaptan NPWP ini kalian daripada desek-desekan antri untuk daftar NPWP secara offline Kalian boleh daftar secara online aja tinggal duduk aja di rumah kalian boleh daftarin secara online di rumah ya teman-teman Nah teman-teman untuk melakukan pendaptaran secara online disini kalian tinggal masuk aja ke www.pajak.go.id Nah nanti kita akan muncul di aplikasi atau tampilan pajak.go.id atau disebut juga dengan dzp ini ya Nah teman-teman untuk melakukan pendaptaran kalian tinggal klik pendaptaran NPWP yang ada di bawah ini Ini ada beberapa menu kayak belajar pajak, pendaptaran NPWP, layanan digital dan lain-lain Kita tinggal klik aja pendaptaran NPWP ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan ditampilkan layar erikpajak.go.id Kalian bisa memasukkan email atau NPWP dan passwordnya jika kalian sudah punya Nah karena disini kita belum punya NPWP maka kita akan melakukan pendaptaran Dengan mengklik daftar yang ada di bawah ini Ini ada belum punya akun, klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun Nah setelah mengklik daftar disini kita akan masuk ke langkah satu dari dua langkah Yang pertama kita mengisi alamat email, ini pastikan alamat emailnya terpasang di handphone kalian ya Jadi emailnya memang benar-benar aktif di handphone kalian Nanti setelah mengisi alamat email kita selanjutnya akan diminta untuk memasukkan capta Jadi kalian masukin capta-nya jangan sampai salah ya teman-teman Nah untuk kalau tampilan layarnya disini memang seperti layar desktop Jadi kalian boleh perbesar ataupun perkecil sesuai dengan kebutuhan nantinya ya Nah disini kita masukkan terlebih dahulu Lalu kita tinggal klik daftar yang ada di ujung kanan ini Nah setelah mengklik daftar kita disini akan masuk ke langkah selanjutnya Karena kita sudah sukses mendaptarkan email Kita tinggal klik aja buka email Jadi kita tinggal buka email di gmail sesuai dengan akun yang kalian daftarkan Nah nanti akan ada email dari email aktifasi erik Kalian tinggal baca emailnya Terus disini akan ada link verifikasi Kalian tinggal klik tautannya untuk melakukan verifikasi Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah kedua yaitu pendaptaran akun Nah teman-teman disini selanjutnya kita mengisi jenis wajib pajaknya Kalau misalkan untuk perorangan kita tinggal klik aja orang pribadi Lalu masukkan nama Nah setelah mengisi jenis wajib pajak dan nama Selanjutnya kita memasukkan password Ini kalian masukkan passwordnya Nah setelah masukkan password disini selanjutnya kita memasukkan nomor telepon Karena untuk email Karena untuk email ini sudah otomatis terisi ya teman-teman Nah teman-teman setelah mengisi password dan nomor handphone Selanjutnya kita diminta untuk memilih pertanyaan ya teman-teman Jadi ini seperti untuk melakukan verifikasi gitu ya Mengisi pertanyaan Kalian tinggal pilih aja pertanyaan yang kalian inginkan Lalu setelah itu kalian tulis jawabannya Jadi pastikan pertanyaan-pertanyaan ini kalian ingat jawabannya ya teman-teman Jadi nanti suatu ketika kalian memiliki Misalkan kalian lupa NPP-nya atau misalkan hal lain Kalian masih bisa masuk ke akunnya dengan pertanyaan ini biasanya gitu ya teman-teman Nah setelah mengisi pertanyaan dan jawaban Kita selanjutnya tinggal memasukkan capta dan mengklik daftar Nah disini kita sudah sukses mendaptarkan dan kita sudah masuk ke langkah 2 Nah setelah itu kita tinggal cek email kembali untuk melakukan aktifasi akunnya teman-teman Jadi kita tinggal klik aja link aktifasi yang kayak email sebelumnya Kita tinggal klik link aktifasi lalu disini kita akan langsung masuk ke menu Eregpajak.go.id lagi Kita tinggal melakukan pendaptaran NPWP Nah teman-teman untuk melakukan pendaptaran kita tinggal masuk melalui email dan password yang tadi kita daftarkan ya teman-teman Jangan lupa untuk memasukkan capta yang ada di bawah ini Nah teman-teman disini kita masuk ke formulir registrasi data wajib pajak Nah ada beberapa langkah yang harus diisi ini langkah pertama adalah kategori ya teman-teman Disini kita tinggal klik kategori lalu kita isi yang ada di bawah ini Kita slide aja ke bawah scroll ke bawah Nanti kalian isi sesuai dengan formulir yang harus diisi Nah disini yang pertama adalah kategori wajib pajak Nah kategori wajib pajaknya ini kita isi saja orang pribadi dan status pusat cabangnya kita isi pusat ya teman-teman Nah langkah kedua yaitu langkah pengisian identitas Nah untuk identitas wajib pajak pengisian yang pertama adalah mengenai nama wajib pajak Ini tadi sudah diisikan sebelumnya sudah otomatis terisi Lalu yang selanjutnya disini adalah gelar depan dan gelar belakang ini kalau ada kalau enggak juga gak apa-apa Dan langkah selanjutnya kita mengisi tempat tanggal lahir Nah yang pertama kita isi tempat lahir dan pilih tanggal lahir yang sesuai ya teman-teman Lalu selanjutnya kita mengisi jenis kelamin Status perkawinan dan pilih kebangsaan Nah pokoknya kalian isi sesuai dengan alamat kalian dan juga kebutuhan kalian Lalu yang selanjutnya disini kita mengisi nomor kakak Setelah mengisi nomor kakak kita tinggal isi nik atau nomor paspor Nah teman-teman untuk melakukan validasi data kita tinggal klik aja validasi data Nanti akan otomatis tervalidasi jika data kalian benar ini akan muncul nik ditemukan di dukcapil ya teman-teman Nanti setelah pengisian nik kita tinggal mengisi nomor telepon ini kalau ada nomor handphone dan email akan otomatis terisi Nah setelah itu kita tinggal klik next aja Nah ini angka yang ketiga yaitu mengenai penghasilan Jika sumber penghasilan kalian tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan kita tinggal klik aja lainnya ya teman-teman Lalu mengisi lainnya itu pekerjaannya itu pekerjaan apa Misalkan kita isi karyawan swasta ya teman-teman Lalu untuk kode KLU nya kita isi aja nanti cari KLU nya KLU nya apa Nah untuk pengisian KLU nya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Klasifikasi lapangan usahanya kalian isi sesuaikan dengan kebutuhan Jika sudah selesai kita tinggal next dan masuk ke langkah selanjutnya Nah untuk langkah selanjutnya yaitu mengenai alamat domisili Nah untuk alamat domisili kalian masukkan jalan atau alamat tempat tinggalnya Lalu masukkan blog nomor RTRW dan lain-lain Nah kita isi terlebih dahulu ya teman-teman jalan Terus blognya ini kalau ada nomornya kalau nggak ada juga bisa dilewat Kita masukkan RTRW nya dan desa Nah untuk desa ini nanti akan ada otomatis terdeteksi Kalian tinggal klik aja desa kalian Dan kecamatannya Nanti akan ada pilihan kita tinggal klik aja pilihannya tersebut Ini akan otomatis mendeteksi kota, provinsi, dan kode pos dan lain-lainnya Nah jika sudah selesai kita tinggal mengisi kode pos Kalau misalkan tidak terdeteksi otomatis Nah setelah mengisi alamat domisili kita tinggal klik next dan mengisi alamat KTP Nah teman-teman kalau alamat tempat tinggal kalian sesuai dengan alamat domisili tadi Kita tinggal klik aja sama dengan alamat tempat tinggal Nanti akan otomatis terisi dan kita tinggal mengisi nomor telepon Kalau ada ada nomor handphone Setelah mengisi nomor telepon atau nomor handphone Kita selanjutnya tinggal klik next dan mengisi alamat usaha ya teman-teman Nah kalau misalkan alamat usahanya juga sama dengan alamat tempat tinggal Dan juga menurut keadaan yang sebenarnya Kita tinggal klik aja checklist aja yang sama ini Lalu kita tinggal mengisi nomor handphone Nah yang selanjutnya disini adalah input tambahan Untuk input tambahan ini lebih ke kisaran penghasilan per bulan Kita tinggal klik aja sesuai dengan penghasilan kalian Kalau penghasilan kalian itu kurang dari 4.500.000 Kalian tinggal klik aja 4.500.000 yang kurang dari ini Atau misalkan penghasilan kalian dari 4.500.000 sampai 10.000.000 Kita tinggal klik aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya Setelah itu kita tinggal klik next dan masuk ke menu persyaratan Nah untuk menu persyaratan ini kita diminta untuk membaca persyaratannya Yaitu saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat Yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori Nah nick tervalidasi tidak ada syarat yang perlu dilampirkan Jadi karena nick sudah tervalidasi kita tidak ada syarat yang harus dilampirkan ya teman-teman Kita tinggal klik next aja dan membaca pernyataan Nah teman-teman untuk mengisi pernyataan ini Kita tinggal klik aja benar dan lengkap jika pernyataannya sudah sesuai Jadi sini akan ada tulisannya dengan menjadai 10-nya Akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap Dengan terbitnya NPPWP saya menyatakan Akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah kita tinggal klik akan melaksanakan ya teman-teman Nah jika pernyataan sudah terisi kita tinggal klik next dan masuk ke langkah ke 10 yaitu PP23 Nah untuk PP23 ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha Serta wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas Persekutuan komanditer dan lain-lain kita baca aja Dan disini setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud saya memilih untuk Nah ini kalian pilih sesuai dengan kebutuhan Kita tinggal klik aja dikenai pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan Nah kita tinggal baca ke bawah Setelah kita membaca kita tinggal klik simpan ya teman-teman Nanti akan otomatis formulir ini sudah berhasil tersimpan Kita tinggal klik iya Nah teman-teman setelah mengisi beberapa langkah-langkah yang tadi ada 10 langkah Kita selanjutnya akan ditampilkan status pendaptaran NPWP-nya Disini status lengkap, KPP dan masih banyak lagi Untuk aksinya disini rekam atau edit formulir Minta token, kirim, kirim permohonan Nah karena kita sudah melakukan rekam atau edit formulir Kita tinggal klik kirim token dan memasukkan capta ya teman-teman Disini kita masukkan captanya Dan submit Nah token berhasil terkirim ke email yang didaptarkan Kita tinggal tutup dan masuk ke email yang sudah didaptarkan tadi ya Nah nanti disini akan ada email dari e-registration mengenai generate token Nah kita tinggal klik aja email tersebut Lalu disini kita akan ditampilkan nomor layanan dan token yang diminta Nah selanjutnya silahkan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim permohonan pada dashboard permohonan Jadi karena tadi sudah mengisi formulir dan meminta token Kita selanjutnya masuk ke menu minta permohonan Kirim permohonan ya teman-teman Kita tinggal klik kirim permohonan Nah setelah itu disini akan ada surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan Kita tinggal checklist aja ya teman-teman semuanya Lalu mengisi token yang tadi dikirim melalui email Tadi yang tadi token itu copy aja Terus nanti disini kita tinggal melakukan paste atau tempel Nah setelah itu Kita tinggal klik kirim yang ada di bawah ini Lalu kita akan masuk ke notifikasi bahwa Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak Di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajaknya Nah di KPP pertama Di KPPnya mana Terus informasi di atas juga dikirimkan melalui email ya teman-teman Nah untuk meningkatkan layanan Dimohon untuk kesediaannya mengikuti survei online layanan pendaptaran Ini kalau misalkan kalian mau mengisi link surveinya Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa Nah disini statusnya Yang tadinya lengkap menjadi terverifikasi ya teman-teman Nah untuk NPWPnya Kalian bisa langsung aja masuk ke email Dan baca email dari Kalian tinggal masuk ke email dan baca dari e-registration Nanti kalian akan dikirim NPWP secara online Berbentuk gambar Ini gambar NPWP kalian Kalian akan dikirimkan melalui email dengan nomor pokok wajib pajaknya ya teman-teman Nah teman-teman itu mungkin ya cara untuk melakukan pendaptaran NPWP secara online Nah teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.